Pertama, datang di waktu lebih awal. Jadi sebenarnya hari Jumat ini adalah hari dimana kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kesempatan, terutama bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah. Manroha fi sa'atil ula, fa'ka'anna maqarraba badana. Barang siapa yang berangkat ke masjid di hari Jumat, di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia sedang telah berkorban onta. Telah berkorban onta. Barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang kedua, fa'ka'anna maqarraba bakar. Maka seakan-akan dia telah berkorban sapi. Barang siapa yang pergi ke waktu yang ketiga menuju masjid, maka seakan-akan dia telah mengorbankan atau berkorban dengan seekor domba yang bertanduk. Manroha fi sa'atil rabi'ah. Barang siapa yang pergi ke waktu yang keempat, fa'ka'anna maqarraba dajah aja. Seakan-akan dia berkorban ke seekor ayam. Manroha fi sa'atil hamisah. Siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kelima, fa'ka'anna maqarraba baidah. Maka seakan-akan dia mengorbankan sebutir telur. Di sini, Rasulullah SAW membagi waktu untuk ke masjid, jadi lima waktu. Nabi SAW membagi waktu berangkat ke masjid, waktu berangkat ke masjid untuk halat Jumat, menjadi lima waktu. Menjadi lima sesi ya, lima sesi. Lima sesi. Nah para ulama khilaf, waktunya mulai kapan? Lima sesi ini kapan aja? Kapan saja? Ada khilaf di kalangan para ulama. Seharum ada tiga pendapat. Tiga pendapat khilaf. Ada yang mengatakan start-nya dari terbit fajar. Nah pendapat kedua start-nya dari terbit matahari. Yang ketiga start-nya, ini pendapat Maliki ya, dari zawal, waktu zawal. Waktu zawal maksudnya waktu tergelincir matahari. Waktu masuk zuhur. Waktu zawal, yaitu masuk waktu zuhur. Tentu, pendapat yang ini tentu kurang tepat. Waktu zawal, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini memotivasi orang untuk segera melaksanakan solat Jumat. Nah kalau ternyata waktu start awal mulai sejak matahari tergelincir mulai adhan Jumat, ya ini sama tidak benar. Ini tidak, tidak benar. Pendapat yang kuat dua ini. Antara terbit fajar atau terbit matahari. Terbit fajar pun kurang tepat. Kenapa? Karena ketiga terbit fajar, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena terbit fajar, waktu untuk solat subuh. Fokus solat subuh. Yang lebih tepat adalah terbit dari matahari. Terbit matahari. Nah bagaimana kita menghitung lima waktu tersebut? Caranya dari terbit matahari, sekarang misalnya 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 kita lihat sekarang jadwal solat. Misalnya Jakarta sekarang Jakarta terbit matahari terbit matahari sekitar jam enam-an. Sekitar jam enam-an. Kemudian zuhur sekitar jam dua belas. Ini gampangannya. Duhur sekitar jam dua belas. Jam enam sampai jam dua belasnya. Ternyata dari terbit matahari sampai waktu adhan Jumat ada enam jam. Tinggal dibagi lima. Tinggal dibagi lima. Jadi waktu dari terbit matahari hingga hingga azan Jumat dibagi lima. Itulah waktu. Jadi sekarang kita ingin kenal waktu pertama berarti kalau enam jam dibagi lima berarti masing-masing satu jam sekitar satu jam dua belas menit. Satu jam dua belas menit. Berarti waktu pertama itu kira-kira jam enam sampai jam tujuh lewat dua belas. Waktu pertama. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pahala seperti menyembeli seekor ontah berangkat ke masjid jam enam jam enam-an sampai maksimal jam tujuh lewat dua belas menit. Lebih dari itu sudah masuk pada waktu ke kedua. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Huthamin Rahimahullahu Sya'ala ya. Dan ini diperaktikan oleh banyak saya di Madinah sebagian orang lihat mungkin mereka tidak berangkat jam enam tapi mereka berangkat misalnya jam tujuh jam delapan orang sudah pergi ke masjid. Bukan waktu terakhir menjelang azan. Kalau sudah azan selesai tidak dapat apa-apa. Jadi kalau berangkat sekitar jam enam sampai jam tujuh lewat maka ini seperti menyebelih seekor onta. Jam tujuh lewat dua belas sampai jam lapan lewat dua puluh empat seperti menyebelih seekor sapi. Selanjutnya jam lapan dua puluh empat sampai jam sembilan tiga puluh enam sepuluhan seperti menyebelih seekor kambing dan seterusnya. Kalau sudah azan sampai waktu terakhir jam sebelas sampai jam dua belas seperti seperti berkorban sebutir telur kalau sudah azan selesai. Ini kesempatan bagi kita mendapatkan pahal. Terima kasih.